Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rekan-rekan semua Kembali lagi dengan channel ini Bagaimana kabar bapak ibu Atau rekan-rekan Semoga sehat dan sejahtera Amin Ayo pantau terus channel ini Untuk mendapatkan informasi seputaran Pegawai menjadi Pegawai honor menjadi P3K Baru saja mendapatkan informasi terbaru Dikutip dari ayobandung.com Kamis 4 Januari Video kali ini membahas tentang Kabar bahagia bagi tenaga honor DPR usulkan pengangkatan tanpa tes Diberlakukan untuk kategori ini Oleh karena itu Simak terus channel ini Agar anda tidak ketinggalan berita Berita terbaru tentang ASN dan P3K Sebelum itu jangan lupa subscribe And like channel ini Agar anda tidak ketinggalan berita-berita Tentang ASN dan P3K Rekan-rekan semua Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Juni Mat Girsang Baru-baru ini mengusulkan Sebuah kebijakan yang Menuai beragama respon Dari berbagai pihak terkait Usulannya terkait pengangkatan Tenaga Honorer menjadi aparatur Sipi Negara Tanpa melalui proses tes Menurutnya hal ini Seharusnya diberlakukan khususnya Kepada kategori pegawai non-ASN Yang telah lama berdedikasi Dalam pelayanan publik Salah satu poin penting Dari usulannya adalah Pengangkatan tenaga honorer Yang telah menjalani masa kerja Lebih dari 5 tahun Menurutnya ini merupakan Langkah yang sebelumnya Telah disepakati oleh pemerintah Dan DPR untuk memberikan Kepastian kepada Kategori pegawai ini Sebelumnya telah kita sepakati Bahwa tenaga honorer Yang sudah bekerja 5 tahun Beriturut-turut Tanpa putus Wajib diangkat menjadi B3K Tanpa syarat Ungkap Juni Mat Meski demikian Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan BDIB Ini menegangkan bahwa Proses pengangkatan tersebut Harus melalui verifikasi Yang cermat Dan ketat Ia menegaskan bahwa Hanya melalui verifikasi Yang mendalam Dapat dipastikan bahwa Pegawai yang bersangkutan Telah konsisten bekerja Sebagai tenaga honorer Dalam suatu instansi Selama periode 5 tahun Tanpa ada jeda Lebih lanjut Juni Mat menyeroti bahwa Terdapat lebih dari 6 juta tenaga honorer Yang telah lama Berdikasi dalam Pelayanan publik Bahkan ada yang telah Mengabdi hingga 2 Dkd Ia menilai bahwa Masalah penataan Status pegawai non-ASN Ini harus segera mendapatkan Penyelesaian yang tepat Sebelum berdampak Lebih kompleks Di masa depan Namun Di tengah usulan ini Beberapa pihak Merespon Dengan kekhawatiran Mereka Menyuarakan Menyuarakan Keprihatinan Bahwa Pengangkatan tanpa tes Dapat menimbulkan Berbagai masalah Dalam struktur Kepegawai negara Kebijakan ini pun Dipandang sebagai potensi Untuk menciptakan Permasalahan baru Yang lebih rumit Di kemudian hari Diskusi tersebekulir Terkait usulan Kontroversial ini Bagaimanapun juga Keputusan terakhir Pengangkatan Tenaga honorer Menjadi ASN Tanpa tes Sepenuhnya Akan bergantung Pada kesepakatan Antara pemerintah Dan DPR Serta evaluasi Menyeluruh Terkait Dampak Dan implikasinya Bagi Administrasi Kepegawaian negara Baik Rekan-rekan Demikian Berita terbaru Terbaru Sekian Semoga Bermanfaat Bagi Rekan-rekan Sekalian Semoga Ini menjadi Harapan Yang terlaksana Secepatnya Dan kita Semoga Semoga Menjadi ASN P3K Di tahun 2024 Dan jangan lupa Subscribe Like Comment Dan share Lebih dan kurang Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah